Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudara semuanya? Semoga diberikan kesehatan, kewarasan, kekuatan, umur panjang, risiko yang banyaknya, hal-hal dan barokah. Di kesempatan pagi hari ini, di hari Jumat 8 tahun 2022, kami sedang melakukan pembuatan video kangkung di usia 7 hari setelah tanam. Ini kangkung 7 hari setelah tanam, keadaannya sudah bagus, ini belum dipupuk, dan di sini hujan berada terus. Alhamdulillah, kangkungnya pun tetap bagus, ini perkembangannya, pertumbuhannya, dan ini perlubangnya kami kasih empat, kami kasih empat, antara tiga, empat, dan lima. Ini ada yang tiga, ada yang empat, ada yang empat, dan ini kebanyakan ini empat, lima. Ini keadaannya seperti ini, saudaraku, bagus di usia 7 hari setelah tanam. Ini nanti sore, insya Allah kami pupuk, agar cepat tumbuh besar. Sebelum lanjut, tolong dibantu, like, komen, subscribe, bunyikan tombol loncengnya, di sejarah teman-teman, agar berkembang channel LSHD ini, channel yang memberitahukan tentang tanaman, entah itu tanaman ya, tanaman sawi, tanaman kangkung, dan tanaman jingkong, dan lain-lain sebagainya. Ini channel tentang tanaman. Ini kangkung ini kami coba untuk di dalam 15 hari bisa panen, insya Allah kami usahakan 15 hari bisa panen, karena mengerja target, target harga, harganya sekarang ini sudah agak bagus, kemarin itu harganya merosot, saudaraku, di sekitar seribu, dan sekarang alhamdulillah sudah naik seribu lima ratus lagi. Dan alhamdulillah ini kami setiap tanam satu kamplek, satu kilo itu mendapatkan hasil yaitu sekitar tiga ratus ikat. Kalau tiga ratus ikat itu ya sekitar dikalikan seribu lima ratus yaitu sudah sekitar empat ratus lima puluh. Dengan modal satu kilo itu 35 ribu, dan kohe ayam yang kami fermentasi untuk menimbun lubang-lubang kejikan yang sudah kami lakukan pengejikan. Dan ini alhamdulillah sudah seperti ini daraku, kelihatan sudah besar, ini cepat dipupuk ini daraku. Kalau tidak cepat dipupuk, nanti pembesarannya menjadi lambat, karena kohe-nya sudah habis, sehingganya tidak ada sodokan lagi. Oke, nanti saya akan pupuk dengan mutiara 16, 16, 16, jadi ya. Cuma itu daraku, cuma mutiara 16, 16 mungkin empat bedeng ini kami pupuk sekitar satu kilo. Sagi satu kilonan. Oke, demikianlah saudaraku dalam kami memberi tahungan kangkung di usia 7 hari setelah tanam, yang akan kami pupuk nanti sore. Sekian terima kasih atas perhatiannya, atas dukungannya. Semoga bermanfaat. Kami LSHD mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.